Alhamdulillah Kita mengambil dua sifat Tersalah yang harus kita tinggalkan Apa itu Sini Al-Rish Wal-Kibah Yang dimaksud dengan Rish disini Apa Hah Lawan dari apa Lawan dari nasihat Dimana seseorang Berbuat curang Berbuat kebohongan Tidak menginginkan kebaikan Ini semua yang masuk dalam kategori Rish Diberi amanah Tidak menulikan Masuk kategori Rish Nah Berucap tidak sesuai keadaan Masuk kategori Rish Nah Lekan itu yang para ulama Menggolong-golongkan Rish Pada beberapa hal Kemarin apa saja Indahnya Alhamdulillah Dalam dilapati Data Nas khusus Bahkan dalam masalah ini Yaitu apa Ini halil juga Dalam masalah jual beli Sebab kurutnya bagaimana Adit itu Bahwa Seorang penjual Menjual dua buah halit Yang bagus Dia takkan di atas Dan dia takkan di bawah Nah Dayat Menjual makanan Dayat yang bagus Dia takkan di atas Ternyata bawahnya Disembunyikan yang rusak Ini masuk Nish Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Nish Dalam nasihat Nah Nish Dalam nasihat Semoga memberikan nasihat Tapi Tidak jujur Dalam memberikan Yang menjual Tapi Dia arahkan dia Kepada sesuatu Yang buruk Yang ketiga Namun Yish Dalam kepemimpinan Dan tanggung jawab Yang diberikan Dimana dia Tidak abah Tidak menunaikannya Dan tidak abah Memberikan kebaikan Kepada Siapa-siapa yang dipimpinnya Nah Sehingga Nish Luas Cakupannya Yang danya Kita Betul-betul Menjadi sifat ini Lawan dari Nasihat Juga Lawan dari Sikap As-sif Sifat Kejujuran Dan juga Masuk dalam Nish Banda penampilan Nah karena itulah Dalam Nah Masyariat Kita Dilarang Untuk memakai Nah Budu mata Palsu Nah Atau Rambut palsu Karena ini Masuk dalam Kategori Nish Nah Sesuatu yang Menipu Yang palsu Nah Yang tidak Menunjukkan Hasilinya Kemudian Al-Qibar Nama yang dimaksud Dengan Qibar Akbar Menolak Menolak kebenaran Dan Ibarat ada dua hal Atau dua jenis Yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Assalam Nah Menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Hadis siapa itu Mindagya Adin Bagaimana dapat hadisnya Nah Kalau Nabi Sallallahu Assalamualaikum Al-Qibru Batalul Al-Hak Wallah Tunnas Dan kemarin Datang asal yang bagus Tentang apa Al-Qufri Rukun-Rukun Kuhur Apa saja Al-Qufri Al-Qibru Wal-Hasan Wal-Gadar Wah Syahwa Kauluman Ingal Kayyim Rahimahallahu Ta'ala Dalam Bawaid Nah Kita masuk pada Sifat terserah berikutnya Yang wajib kita tinggalkan Yaitu Warriya Walujub Ar-Riyah Ini maksud sama dengan Ar-Riyah Yang Rasulullah Sallallahu Al-Qufri Sangat mengkhawatirkan Umat tersatu Di dalam Sebagaimana Dalam Subna Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Akhwafumma Akhafu Alaikum Ashir Kul Aswar Fasuhila Anhu Faqawal Ar-Riyah Perkara yang Paling aku takutkan Menimpa Kalian adalah Syirik kecil Kemudian Ditanya Tentang Syirik kecil itu Apa Wahyu Rasulullah Bila katakan Ar-Riyah Yaitu Riyah Nah An-Yakmalan Ransulul amalan Min ajli Ruhyatil nas Ini asal dari kata Riyah Asal maknanya adalah Seorang Beramal Untuk apa Untuk dilihat manusia Bukan Untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan Bahananya Tapi semata-mata Dia beramal Hanya Agar dilihat manusia Dan ini Syirik Yang Sangat berbahaya Bila seseorang Tidak menyadarinya Al-Quran Karena Riyah Walaupun asalnya Asalnya adalah Syirik Aswar Tapi Disana juga Ada Riyah Yang Sampai Derajat Syirik Allah Bila Riyah Tersebut Al-Quran Yang menjadi Yang menjadi Menjadi Fondasi Utama Suatu Amalan Nah Oleh karena itulah Bindul Qayyim Rahim Allah Ketika Mencontohkan Tentang Syirik Asur Bila katakan Kayasi Ritya Seperti Riyah Yang sedikit Yaitu Riyah At-Tariq Riyah Yang muncul Di Pertengahan Suatu Amal Yang lain Seseorang Mengamalkan Suatu Amalan Baik itu Kiraatul Quran Atau Salat Atau Puasa Atau Toladul Atau Yang lainnya Dari Amalan Salat Pada asalnya Dia Ikhlaskan Allah Kemudian Di Pertengahan Jalan Muncul Riyah Yaitu Ingin Dilihat Manusia Ingin Mendapatkan Pujian Mereka Nah Inilah Apa Riyah Yang dikatakan Para ulama Riyah Riyah Yang muncul Dan ini Syirik As-Sulam Kata Kalau Riyah Yang mendasari Ibadah Seperti Riyah Orang-orang Munafiqin Nah Riyah Orang-orang Munafiqin Maka Ini Syirik Akbar Kenapa Karena Mereka Sama sekali Tidak Mengharapkan Keridu An Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Amalannya Semenjak Awal Dia beramal Bahkan Awal Lala Masuk Islam Itu Semata-mata Karena Manusia Agar Selamat Harta Dan Kehormatannya Disifat Berdasar Orang-orang Munafiqin Mereka Adalah Orang-orang Yang Berbuat Riyah Ingin Dilihat Manusia Amanannya Dan Tidak Berdikir Kepada Allah Ketua Ini Sedikit Iya Karena Dikir Tidak Akan Dilihat Manusia Untuk Apa Berdikir Nah Alakannya Itulah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sangat Mengkhawatirkan Umat Beliau Terjatuh Dalam Penyakit Ini Dimana Dia Beramal Berhirnya Seakan-akan Dalam Allah Tapi Ternyata Dia Beramal Ada Penyakitnya Yaitu Ingin Dilihat Manusia Dan Rasulullah Sallallahu Telah Menegaskan Dalam hadith Yang lain Dalam hadith Fudsi Yang Dilihatkan Dalam Sayyid Muslim Rasulullah Sallallahu 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 Disini Ancaman Bagi Siapa Sajayi Yang Menduakan Allah Sallallahu 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 Mengharapkan Pujian Manusia Dalam Amalan Dia Maka Maka Allah Sallallahu 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 Di antara Hal Yang Rawat Sekali Untuk Seorang Jatuh Dalam Ria Yaitu Pada Karena Dengan Ilmu Seorang Akan Dikenal Dengan Ilmu Seorang Yang Mungkin Dia Tidak Punya Uang Tidak Punya Harta Akan Dilihat Manusia Maka Itulah Lepas Kitab-kitab Adab Yang Dikaram Al-Ulama Tentang Adab Menurut Ilmu Kecuali Mereka Meringatkan Sisi Ini Untuk Seorang Ikhlas Niatannya Dan Menjauhi Ria Demikian Pula Peringatan Dari Para Salah Kita Banyak Dan Tentang Hal Tersebut Untuk Seseorang Menjauh Dari Nia Dan Mengusahakan Keikhlasan Yang Memang Itu Sangat Sulit Ikhlas Sah 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 Rahimah Allah Allah Tentang Ditanya Ayu Sayin Asyadu Ala Nafsi Fa Kala Al-Ikhlas Perkara Apa Yang Paling Berat Atas Jiwa Ini Yaitu Apa Ikhlas Kenapa Karena Jiwa Itu Memiliki Apa Memiliki Nasib Yaitu Ingin Dapat Bagian Kalau Ikhlas Iqhlan Dia Tidak Menyisakan Bagian Untuk Dirinya Dalam Amalan Dia Itu Semata Mata Karena Allah Ini Maksudnya Dan Jiwa Ini Biasanya Minta Jatah Ingin Dia Dihormati Ingin Dia Dipandang Manusia Ingin Dia Disegani Ingin Dia Dipuji Dan Seterusnya Jadi Dalam Masalah Ikhlas Ini Perkara Yang Paling Berat Bagi Jiwa Kenapa Karena jiwa Itu Memang Condong Untuk Menuntut Bagiannya Maka Bagaimana Kita Menundukkan Jiwa Ini Agar Dia Nah Pasang Dari Tuntutan Tuntutan Tersebut Dan Menyerahkan Amal Itu Semata Mata Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan Dalam Sifat Sofah Pernyataan Yang Semisal Juga Fani Fina Datang Dari Sufian At-Tawri Rahimah Allah Ta'ala Dua perkara Yang Aku Terus Menerus Mengobatinya Semenjak 30 Tahun Yaitu Untuk Meninggalkan Ketamaan Pada Perkara-perkara Antara Diriku Dan Manusia Ini Juga Perkara Sulit Untuk Kita Tidak Tamak Tidak Tamak Yang Berhubungan Dengan Apa Milik Orang Lain Dan Yang Kedua Untuk Mengikhlaskan Amalan Semata-mata Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak 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 Dan Seorang infanibillah Menjadikan amalan soleh Untuk mendapatkan Perkara dunia Baik itu berupa pujian manusia Atau kewibawaan Ataupun kedudukan Ini adalah sejelek-jelek Usaha Nah sampai dikatakan Oleh kundalim ni'iyad Ini bagus Dan ini banyak Manusia tersatu padanya Makanya yang diharpat Atal ini disebutkan oleh Abu No'im dalam halia La'aniyad lubarrojulul dunia Bi'akwahima Utelabubihi Ahsan Min'an yatlubba bi'ahsanima Tuhlabubihi al-akhirah Bukan ini Tadi saya lihat Berkata ini Berkata ini Bila katakan La'aniyad lubarrojulul dunia Bi'akwahima Utelabubihi Yaitu seorang laki-laki Mencari dunia dengan Perkara yang Paling buruk Yang dunia itu Dicari dengannya Itu lebih bagus Daripada apa Dia mencari dunia Al-Fanifillah Dengan perkara yang Bagus Yang paling bagus Yang seharusnya Dia mencari dengannya Perkara akhirat Dan ini jelas Seruan Bagi kita semua Untuk tidak menjadikan Perkara akhirat Usaha untuk mencari dunia Yang banyak Sekarang Label-label Al-Fanifillah Ibadah Nah Digunakan Untuk apa Untuk promosi Perkara-perkara dunia Baik Berkara-perkara-perkara Berkara-perkara-perkara Terakhir Ini dia Atas dari Mutarif binya Abdillah Dalam Sifat Subwa Disebutkan dalam Hayat Salam Alaman 228 Pendek Tapi Butuh Untuk kita Renungkan Hampir Sama Dengan Perkataan Kundal Benaya Tapi Lebih Pendek Yaitu Inna Akbah Hamatul Libabihid Dunia Amalul Akhirat Inna Akbah Hamatul Libabihid Dunia Amalul Akhirat Semuanya Perkara yang Paling buruk Yang dunia Itu Dicari Dengannya Yaitu Amalan Akhirat Amalan Akhirat Minta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirat Jangan Meminta Dengan Amalan Akhirat Kita Amalan Naam Ibadah Kita Yang kita Cari Adalah Dunia Ini adalah Sepuruh Buruk Naam Perkara Naam Dan Banyak Manusia Terjatuh Di dalamnya Bahkan Sebagian Orang Tidaklah Beramal Amalan Akhirat Kecuali Harapannya Hanya Dunia Saja Walayat Subhanallah Naam Inna Abah Hamatul Yababihid Dunia Amalul Akhirat Kalau Beramal Akhirat Ya Minta Kerinduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seorang Menuntut Ilmu Minta Kerinduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niatkan Untuk Menghilangkan Kebodohan Kita Mengusahakan Untuk Nanti Bisa Menghilangkan Kebodohan Orang-orang Di sekeliling Kita Sudah Dan Yakin Apabila Seorang Meniatkan Itu Perkara-perkara Lain Akan Nikut Tidak Usah Hal itu Mengotori Niatan Kita Baik Itu Kehormatan Baik Itu Ketenaran Baik Itu Na'al Perkara-perkara Dunia Berubah Harta Dan seterusnya Nah Itu Tidak Perlu Diniatkan Sehingga Mengotori Amaran Kita Ini Penting Karena Nah Menjadikan Hal Tadi Masuk Dalam Niatan Kita Hanya Akan Mengotorinya Saja Apalagi Kalau Sampai Mendominasi Nah Sebab Semua Perkara Yang Tidak Diniatkan Karena Allah Mesti Akan Hilal Sebagaimana Perkataan Yang Masyum Dari Na'am Rabbi Bin Huthain Semua Perkara Yang Tidak Dienginkan Wajah Allah Mestinya Akan Sirna Mestinya Tapi Semua Perkara Yang Dilakukan Karena Allah S.W.T. Mesti Akan Tetap Adanya Sehingga Berkata Ini Barakal Rabbi Bin Huthain Na' Hak Na' Kulluma La Yuktag Bihi Wajah Yat Wahil Lur Maka Siapa Saja Menginginkan Amalannya Tetap Dan Tidak Hilang Maka Ikhlaskan Niatan Semata Matakan Allah S.W.T. Allah S.W.T. Katakan Kami Datangkan Apa-apa Yang Mereka Amalkan Semua Yang Diamalkan Kemudian Apa Kami Jadikan Seperti Kebuduku Yang Terbang Apa Apa Faitanya Tidak Tidak Faitanya Yang Dikatakan Yat Mahin Muslah Hilang Tidak Berbekas Kenapa Yat Panitina Karena Amalan Amalan Tersebut Tidak Karena Allah S.W.T. Dan Perkara Serta Pembagiannya Dan Bagaimana Hukumnya Afanifillah Tolah Kita Lewati Dulu Dalam Kitab Tawahid Juga Dalam Kitab Kitab Yang Lain Cuma Dalam Pembahasan Kita Ini Afanifillah Dalam Pembahasan Adam Yaitu Bagaimana Kita Mengubati Hati Nah Pembahasan Hati Ini Agar Kosong Agar Bersih Dari Penyakit Tersebut Kalau Rasul S.W.T. Mengkhawatirkan Para Sohaban Terkena Penyakit Ria Padahal Kita Tahu Siapa Para Sohaban Apalagi Kita Bisa Malah Al-Fanifillah Yang Memang Sarana Sarana Untuk Ria Begitu Banyak Walaupun Orang Tidak Ada Melihat Dia Sedang Sendirian Tapi Bisa Saja Ingin Dilihat Manusia Bahkan Apa Ingin Dilihat Manusia Sejunia Dia Pampang Fotonya Dan Sangat Akan Kondisi Ibadah Dimanapun Dia Berada Dia Pampang Nah Masuk Di Masjid Pertama Kali Bukan Tahiyatul Masjid Tapi Bagaimana Agar Orang Tahu Dia Sedang Di Masjid Oh Masya Allah Bulan Nah Merajin Ke Masjid Padahal Cuman Jalan-Jalan Nah Jalan-Jalan Yang 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 Manusia Kalau Melihatnya Seakan-akan Dia Orang Yang Soal Ini Nah Jebakan Jebakan InsyaAllah Yang Banyak Manusia Terjebak Padanya Hanya Hanya Menginginkan Budsiyah Hanya Menginginkan Banyaknya Teman Banyaknya Pengikut Banyaknya Yang Suka Nah Yang Seperti Ini Tidak Akan Bermanfaat Hanya Akan Semakin Menjatuhkan Pelakunya Wala Ayatul Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Membiarkan Dia Alhamdulillah Siapa Saja Yang Beramal Karena Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Allah Serahkan Dia Kepada Perkara Yang Dia Beramal Untuk Nah Maka Dalam Hadith Tadi Aku Tinggalkan Dia Dan Sekutunya Akan Ditinggalkan Oleh Allah Maka Dikatakan Oleh Abul Aliyah Rahimah Allah Wa Ta'ala Qa'la Ashabu Muhammad Sallallahu Wa Sallam La Ta'mal Liyah Faya Killa Kallahu Azawajal Ila Man Amil Talah Para Sahabat Muhammad Sallallahu 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 Jangan Jangan Engkau Beramal Untuk Selain Allah Sehingga Allah Sallallahu 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 Di dunia Juga Perkara Perkara yang Perkara yang sangat Berbahaya Yang sangat Dekat Dengan Al-Qibar Sehingga Sebenarnya Kalau disebutkan Nah Ujum dan Kibar Dalam Satu tempat Ini Lebih Lebih Tepat Dalam Gidha'ul Al-Bah Bahasanya Al-Qibru Ya'kunu Bilmanzilah Wal'ujbu Ya'kunu Bilfadilah Nah Bahasanya Kibir itu Ada pada Manzilah Pada Na'an Kedudukan Sehingga Dia merendahkan Manusia Na'an Nggak Mau menerima Penjelasan Dari orang lain Karena Dia menganggap Dirinya tinggi Sedangkan Al-Ujumu Ya'kunu Bilfadilah Ujum itu Na'an Pada Kautamaan Kautamaan Yang Allah Berikan Ini Ujum Makanya Terkadang Kita Nggak Nggak Membedakan Antara Keduanya Apun Bilfadilah Dan Kibir Angkar Ujum Dan Sombong Nah Bilmanzilah Jadi Karena Kedudukan Dia Akhirnya Merendahkan Manusia Adapun Bilfadilah Dengan Keutamaan Yang Allah Berikan Misalnya Allah Berikan Keutamaan Pada Seseorang Dengan Na'an Rambut Yang Bagus Benar Bangga Dengan Rambutnya Bangga Diri Ujum Na'an Dia Pandangi Dia Na'an Dayum Sisir Dia Ini Bangga Dengan Rambut Itu Na'an Tapi Lupa Terhadap Yang Memberi Ini Ujum Nah Atau Bangga Dengan Hafalan Yang Dia Miliki Atau Kemampuan Dalam Dia Berkata Dan seterusnya Ini Juga Ujum Kenapa Ujum Pada Al-Fadilah Pada Keutamaan Yang Allah Subhanahu Wa Ka'ala Berikan Sebagaimana Dikatakan Tentang Pengertian Ujum Itu Sendiri Isti'adamun Nikmah Warrukun Ilayha Ma'an Nisyani Idha Fatihah Ilal Mun'im Azawajal Isti'adamun Nikmah Yaitu Pengatungan Terhadap Nikmat Warrukun Ilayha Dan Dia Condong Kepada Nikmat Tersebut Yang Allah Berikan Kepada Dirinya Tapi Apa Al-Fadilah Ma'an Nisyani Idha Fatihah Ilal Mun'im Azawajal Bersama Dengan Lumpanya Dia Untuk Mengkaitkan Nikmat Tersebut Kepada Zat Yang Memberikan Nikmat Jadi Dia Memang Bangga Dengan Nikmat Yang Ada Pada Dirinya Tapi Apa Lupa Kepada Zat Yang Memberikan Nikmat Maka Hati-hati Nah Siapa Saja Yang Ada Perasaan Bangga Dengan Sesuatu Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Lupa Kalau Bukan Karena Aku Tidak Akan Terjadi Nah Kalau Bukan Aku Tidak Bisa Yang Seperti Ini Berkara Yang Tidak Ringan Perhatikan Para Sahabat Tuhan Allah Alayhim Al-Qadim Tidak 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 Mereka Tidak 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 Terkalahkan Terkalahkan Setelah Ini Nah Tapi Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Allah Berikan Pelajaran Untuk Mereka Dan Untuk Umat Setelah Sebagaimana Dalam Sulat At-Tawbah Dan Ingat Pada Hari Perang Hunain Tidak Kalian Banyaknya Jumlah Kalian Itu Membuat Kalian Ujub Bangga Dan Banyak Jumlah Kautama Dari Allah Fadilah Yang Diberikan Kepada Kau Muslimin Takkala Banyaknya Jumlah Kalian Itu Membuat Kalian Ujub Padahal Itu Tidak Lain Memberikan Kemanfaatan Untuk Kalian Sedikit Untuk Fala Turni An Kum Syair Dan Bumi Yang Kalian Pijik Itu Bersama Dengan Luasnya Bumi Seakan Akan Sempit Kenapa Karena Saat Itu Dijani Panah Oleh Kawan Al-Wazir Dalam Perang Hunan Di awal Awal Kau Muslimin Terpukul Mundur Padahal Jumlah Mereka Banyak Kenapa Allah Ingin Memberikan Belajaran Untuk Para Sahabat Untuk Kita Semua Kawasannya Yang Menjadikan Sebab Kemanangan Kau Muslimin Bukan Banyaknya Jumlah Bukan Kuatnya Persenjataan Tapi Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebab Mata Jangan Bangga Dengan Jumlah Yang Banyak Jangan Bula Putus Asa Dengan Jumlah Yang Sedikit Pembelajaran Inti Berhubungan Dengan Pembahasan Kita Adalah Tadkala Ada Ujuk Di Sebagian Pasukan Ternyata Fatal Menjadikan Sebab Tentang Ini Para Sahabat Apa Lagi Generasi Generasi Setelah Maka Hati Hati-hati Hati-hati Dari Sifat Ujuk Nah Dan Diantara Hal Yang Sangat Mendorong Untuk Ujuk Adalah Ilmu Ini Jelas Nah Karena Ilmu Keutamaan Yang Tinggi Ya Tidak Ilmu Keutamaan Yang Tinggi Makanya Hati-hati Jangan Sampai Seorang Dizankit Yang Ujuk Gara-gara Hal tersebut Yang Seharusnya Ilmu Bisa Mengantarkan Dia Kepada Kemuliaan Ternyata Malah Mengakibatkan Dia Terjatuh Dalam Kesengsaraan Kenapa Karena Lupa Kepada Tentang Memberikan Nikmat Tidak Bersyukur Kalau Ujuk Dengan Pakaian Dengan Kegagahan Ini Saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hukum Yang Ditenggelamkan Di Dalam Perut Bumi Sebagaimana Dalam Hadith Abi Hurairah Radiyallahu Adhi Ya Teribatkan Alihim Bukhari Awasannya Rasulullah S.A.W. Bersambah Bainama Rajulun Yamshi Bi Hullatin Tu'jibuhu Nafsu Murajilun Jummatuhu Iza Khasab Allah Bihi Fahuwa Yatajal Jalu Ila Yawm Al-Qiyama Tadkala Seorang Laki-laki Berzalan Pada Hullah Yaitu Pakaian Hullah Adalah Pakaian Yang Bagus Terdiri Pakaian Bawah Dan Pakaian Atas Satu Setel Izar Dan Ridha Dan Ini Pakaian Bagus Di Kalangan Arab Al-Qiyama Al-Qiyama Aku meminta Pelindungan Al-Qiyama Ini Hukuman Yang Tidak Ringat Sudah Tenggelam Dalam Kulut Bumi Di Saat Dia Ujub Dengan Perkara Fisik Nah Masih apa Diguncangkan Dengan Guncangan Yang Keras Di Dalam Nah Wal-Iyad Lalu Bagaimana Kalau Ujubnya Pada Perkara Ilm Perkara Yang Seharusnya Dia Tawadu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tawadu Ada pendatang seputar ujuk Insyaallah kita ambil pada Teman yang akan datang Sisanya, Fadifillah Ada pertanyaan berhubungan dengan masalah Perlombaan